Udah waktu mepet, cincin ketinggalan, udah gitu temen gak bisa dihubungin lagi Aduh rasanya stres banget Berapa nomornya? Itu 0822 Halo? Halo Putri? Kenapa? Eh, Put, cincinnya ketinggalan Cincin apaan? Cincin yang kemarin Oh? Yang beli kemarin Yang mana? Tolong ambilin ke rumah Gimana? Kalau cincin aku taruh di rumah, tolong bisa ambilin ke rumah gak? Ntar di rumah ada orang, bilang aja suruh ambilin ke lemari Cepat ya, makasih ya Apakah tadi? Ntar ambil cincinnya ke rumah, baru dia ke sini Mbak Intan posisinya udah ada kabar belum? Udah nanya-nanya? Belum Tadi sih bilang mau KOTW jam 10, tapi gak tau sih Sampai sekarang belum Kota dari kita aja ya? Iya Akhirnya jalan ikut diri kita aja supaya aman Oke, juga jangan panik Setelah teman-teman, kita siapin provert yang belum siap yuk Saya bukan tipikal orang yang romantis Makanya saya minta bantuan Mas Temi Untuk mempikirkan kata-kata untuk ditempel di balon Cinta belajar mengalah dari suatu keibu isan Cinta belajar tegar dari suatu pengorbanan Saat saya menampilkan tulisan di panel gajah, saya sempat kebingungan Karena saya takut nantinya gajah tidak suka dengan kehadiran saya dan tim di gandang gajah tersebut Oke, kita batu yang di depan ya Oke, Mas, kita ke depan dulu ya Waktu eksekusi semakin dekat Tapi tim ternyata belum menyelesaikan properti yang akan digunakan Mungkin di jalan dia Tadi bilangnya sih, jalan 10 mau otw ke sini mbak soalnya Persiapan belum selesai Dan Intan pun susah banget dihubungin Berkali-kali saya mencoba untuk menghubungin Ketika Intan merespon telepon saya Nah, seketika itu saya bingung Karena ternyata si Intan sudah di tempat parkir Kamu tunggu aja di situ dulu Jangan masuk dulu, ntar tunggu aku aja masuknya Oh udah Mas Temi, gimana nih? Intannya udah di parkiran Yang bener loh, serius Tapi, udah aku suruh tunggu Tunggu dulu aja sih Nanti aku masih Sini juga Sampai depan Di parkir kira Tapi dia bawa dua teman sih Karena pada saat itu Kami tidak sempat melakukan rehasil Akhirnya kami kesulitan memberitahukan Jalur pelamaran kepada Niko Pokoknya lepas dari si masuk ini Mas Niko langsung izin cabut Enggak, enggak, jangan dengan mentok sini Mentoknya sana Begitu pas masuk Oh, yang ditepatkan selasai itu Yang ketiga di situ Yang ketiga di situ Yang ketiga di situ Marah di situ Ayo masuk yuk Masa kecil orang bahagia Yang penting Masa gedenya bahagia kan Sama kami Akhirnya kami mendapatkan kabar Bahwa Niko sudah bertemu dengan Intan Dan kemudian Mereka masuk ke area eksekusi Tapi enggak lama kemudian Tiba-tiba saya mendapatkan info Bahwa Ternyata Niko ini membawa Intan Ke jalan yang salah Dan seketika itu juga Semua tim Masakan panik yang sangat luar biasa Target balik lagi nih Target balik lagi Menter balik dia Situasi ini Di sini benar-benar di luar kendali Kenapa? Karena memang kan ini bersamaan Sama libur sekolah Jadi suasana di sini Kroli banget Padahal kita berusaha Untuk lebih pagi Eksekusi pelamaran Tapi Beberapa teman-teman Sulit untuk menjangkau Target Tapi mudah-mudahan Semua tetap sesuai dengan rencana Saya sangat tegang Ketika saya tahu Bahwa Intan ini Sudah memasuki area eksekusi Karena saya tahu Bahwa cincin yang akan diberikan Niko Pada saat prosesi pelamaran Belum juga datang Niko mana nih Niko dimana Suruh lari tuh Suruh lari Niko, Niko Semuanya menjadi satu Buat saya pada saat itu Tapi Saya bersyukur Tidak lama kemudian Ada salah satu dari tim Yang akhirnya memberikan cincin tersebut Kepada Niko Karis mana Karis? Udah aman Cincin atau dua diposisi? Yuk Sudah diposisi ya Siap ya Eksekusi kami kali ini Benar-benar sangat luar biasa Kenapa? Karena keruit penonton Yang cukup banyak pada saat itu Tapi itu tidak menurutkan Semangat kami Kami mendapatkan informasi Bahwa Pintan ini semakin dekat Terhadap Area pelamaran Tim bersiap Pada posisinya masing-masing Oke Eksekusi kita mulai Sabar Saik nampas Kata-kata yang terlihat Jangan lupa Grogi sekarang nih Intan lagi menuju Bok kedua ya Intan menuju Bok kedua Sekarang menuju Bok ketiga ya Intan menuju Bok ketiga Niko udah standby kan? Ya sudah kak Sudah Sudah Bok ketiga Sudah dibuka ya Bok ketiga Sudah dibuka Sama Intan Luar savana ya Luar savana Standby semuanya Menuju pos keempat ya Tarang area clear Area clear ya Cincin gimana Cincin? Cincin udah siap Standby Niko Standby Niko Boleh Ngomong Ngomong bentar Nggak sama kamu Sini dulu Kita udah Teman udah lama kan? Mungkin Kamu udah tau Gimana jerak aku Dan kamu udah tau Gimana aku Udah ada Saleng-ngenal Satu sama lain kan? Namanya Kita udah Deket satu tahun ini Boleh dibilang pacaran Namanya orang pacaran Kalau enggak Aku jadi mantan kamu Pasti aku Bakal di pelaminan Sama kamu kan? Mungkin enggak Kalau aku ngamar kamu disini Tidak 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 Yah Tidak Malah apa enggak? Yakin Loh gimana mau terima marah neko bangga kenapa terima Selamat ya. Iya. Oh, ini ada kado buat kamu. Cinta belajar sabar dari sebuah penantian, dan cinta juga belajar tabah dari sebuah pengorbanan. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silakan kirimkan biodata kamu dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar at netmedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Terima kasih, Niko Pramara Putra, atas segala perhatian dan kebaikan yang sudah kamu berikan untuk aku selama setahun ini. Aku nggak nyangka kalau kamu bisa buat aku menjadi wanita yang paling bahagia saat ini. Sekali lagi, terima kasih ya. Oke, jadi Seno pengen pake treatment Flying Fox ini. Pengennya seperti itu. Aku tunjukkan gitu loh. Yang kamu ragukan selama ini, bisa kamu kesampingkan dulu lah. Aku tunjukkan hari ini, momen sekali seumur hidupku. Aku nggak bisa. Nak bisa. Terima kasih telah menonton